Banyak orang terbiasa menekuk jari tangan atau persendian tulang saat mereka merasa letih dan pegal. Sebagian orang meyakini bahwa kebiasaan ini mampu menghilangkan pegal-pegal dan linu, terutama setelah aktivitas berat. Apakah kebiasaan ini berbahaya bagi kesehatan? Membunyikan tulang sendi sering dilakukan saat otot tubuh terasa kaku dan pegal. Biasanya orang melakukannya dengan memutar pinggangnya ke kiri dan kanan, juga biasa dilakukan pada tulang loher dan buku jari. Taukah Anda bahwa kebiasaan buruk ini dapat memicu risiko stroke? Bahkan mereka yang sudah memahami risikonya pun masih saja melakukan kebiasaan ini. Apalagi bagi Anda yang baru saja mengetahui bahayanya. Menurut penelitian ilmiah, dengan membunyikan persendian tulang dapat menyebabkan keluarnya cairan sinovial sehingga timbul suara seperti retakan. Gesekan otot juga dapat memicu timbulnya suara retakan. 4. Bahaya bunyikan persendian jari dan tulang leher Anda mungkin tidak menyangka bahwa kegiatan sepele ini dapat berisiko terhadap kesehatan tubuh. Berikut ini adalah bahaya dibalik bunyi persendian tulang. 1. Risiko nyeri sendikronis kebiasaan membunyikan jari tangan dan sendi tulang dapat memicu risiko penyakit persendian yang menaun. Hal ini terjadi jika kebiasaan ini dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang. 2. Syaraf terjepit menurut ahli kesehatan dari Universitas California yaitu Dr. Brian Chazasa MD, dengan membunyikan sendi tulang dapat membuat syaraf terjepit di antara tulang ekor leher atau sendi lain. Bahayanya terhadap kesehatan sesuai dengan jaringan syaraf pada organ sebelah mana. 3. Melemahkan tulang rawan memaksa persendian tulang hingga berbunyi keras dapat mengakibatkan tulang rawan menjadi rapuh dan rusak. 4. Otak sulit mengontrol gerakan tubuh bahaya membunyikan tulang leher dan lainnya dapat menyulitkan otak untuk mengontrol organ tubuh. Kondisi paling buruk adalah gerakan tubuh menjadi kaku seperti robot. Tips menghilangkan pegal tanpa membunyikan sendi tulang 1. Memutar otot leher secara perlahan untuk menghilangkan kaku pada leher, putar kepala Anda ke kiri dan kanan bergantian dengan lembut dan hati-hati. 2. Gunakan shower untuk meredakan otot leher yang kejang, gunakan shower yang berisi air hangat di dalamnya. Semprotkan air hangat pada bagian belakang leher. Lakukan terapi ini secara teratur hingga otot leher terasanya mantiga. Kain hangat kompres leher Anda dengan kain yang sebelumnya direndam dalam air hangat. Cara ini dapat dilakukan jika Anda tidak mempunyai shower di kamar mandi 4. Jangan tengadah atau menunduk saat nonton TV saat memandang manade TV atau komputer, pastikan posisi kepala Anda tidak menekuk. Demikian pula kegiatan membaca atau menulis, hindari menekuk leher terlalu lama 5. Hindari posisi meringkuk saat tidur. Posisi tidur yang tidak benar pun dapat menyebabkan tulang leher terasa kaku dan kejang. Gunakan bantal yang ngempuk dan pastikan posisi tubuh Anda tidak meringkuk. Hindari menghidupkan AC dengan suhu terlalu dingin, karena dapat membuat Anda tidur dengan posisi meringkuk. Nah, itulah 4 bahaya membunyikan persendian tulang leher dan jari tangan. Kurangi kebiasaan buruk ini secara bertahap, hingga Anda berhenti sama sekali untuk melakukannya. Tanamkan dalam fikiran Anda bahwa kegiatan tersebut tidak berguna sama sekali. Ingat selalu risiko dan bahaya yang ditimbulkan akibat kebiasaan buruk tersebut. Olahraga dan pergangan otot dapat Anda lakukan secara teratur, untuk mencegah pegal dan linu. Gaya hidup sehat akan membuat hidup Anda lebih berkualitas dan terhindar dari berbagai jenis penyakit berbahaya. Semoga tetap sehat dan bugar.